Yang pertama, kelompok manusia yang tak berlidah dan tak berhati Ada pun jenis yang kedua, orang yang berlidah tetapi tak berhati Kemudian jenis yang ketiga, kelompok manusia yang berhati, tak berlidah tetapi beriman Ada pun yang keempat, adalah manusia yang diundang ke dunia goib dan dibusanai kemuliaan Sahabat sekalian, ada pun untuk penjelasannya silahkan kita sama-sama menyimak video berikut sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Sahabat rahimakumullah Ada empat jenis manusia, sebagaimana dijelaskan oleh sulponul awliya, syekh Abu Qadir al-Jailani Di dalam salah satu kitab beliau, yaitu Futuhul Goib Ada pun empat jenis manusia tersebut kiala Yang pertama, kelompok manusia yang tak berlidah dan tak berhati Mereka adalah manusia biasa, bodoh dan hina Mereka tak pernah ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tak ada kebaikan pada mereka Keadaan mereka bagikan molekul yang ringan Kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati mereka Membimbing hati mereka Agar beriman kepadanya Dan menggerakkan tubuh mereka Agar patuh kepadanya Kuas padalah Jangan sampai seperti mereka Mereka adalah manusia yang sengsara dan dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala Mereka adalah penghuni neraka Kita berlindung kepada Allah dari mereka Hiasilah dirimu dengan makrifat Jadilah guru kebenaran Yang memandu ke jalan agama Jadilah pemimpin dan penyeru Datangilah mereka Ajak mereka menuju ketaatan kepada Allah Dan peringatkan mereka dari maksiat kepadanya Dengan begitu Kau menjadi pejuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan kau akan diberi balasan pahala Sebagaimana para nabi dan putusan Allah subhanahu wa ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata Kepada Sayyidina Ali karomallah wajha Jika Allah membimbing seseorang melalui bimbinganmu Itu lebih baik bagimu Daripada apapun yang disinari matahari Sahabat rahimahkumullah Kemudian jenis yang kedua Adalah orang yang berlidah tetapi tidak berhati Bicaranya bijak tetapi tingkahnya rusak Menyeru orang lain kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi ia sendiri jauh darinya Jijik terhadap noda orang lain Tetapi tenggelam dalam noda Menunjukkan kesalahan kepada orang lain Tetapi kerap berbuat dosa besar kepada Allah Di saat seorang diri Ia bagikan serigala berbusana Tentang mereka inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam Memperingatkan Orang yang seharusnya paling ditakuti dari umatku Dan aku pun takut adalah Orang berilmu yang jahat Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari orang berilmu semacam itu Jauhilah mereka Agar kau tak tersesat Oleh manis lidahnya Agar api dosanya tak membakarmu Dan kebusukan rohaninya Tidak membinasakanmu Kemudian jenis yang ketiga Adalah kelompok manusia yang berhati Tak berlidah tetapi beriman Allah menutupinya dari makhluknya Memberinya pengetahuan Tentang noda dirinya sendiri Mencerahkan hatinya Dan membuatnya sadar Akan mudaratnya berbaur dengan manusia Sadar akan keburukan lisan Dan yakin bahwa Keselamatan ada dalam diam Sebagaimana sabda Orang yang banyak diam Akan mendapat keselamatan Sebagian ulama juga mengatakan Sesungguhnya Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Terdiri atas sepuluh bagian Sembilan bagian diantaranya Adalah diam Orang yang termasuk jenis yang ketiga ini Adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang tersembunyi Mereka diberi perlindungan Keselamatan Dan pengetahuan Mereka dirahmati Dan memiliki segala yang baik Maka dekati Jadikan teman Dan bergaulah Dengan orang semacam ini Layanilah mereka Cintailah mereka Dengan berupaya memenuhi Apa yang mereka butuhkan Dan berikanlah apapun yang menyenangkan mereka Bila kau melakukannya Allah akan mencintaimu Dan memasukkanmu ke dalam kelompok wali Allah Dan hambanya yang soleh Ada pun jenis yang keempat adalah Manusia yang diundang ke dunia goib Dan dibusanai kemuliaan Nabi SAW bersabda Barang siapa mengetahui Dan bertindak berdasarkan pengetahuannya Dan memberikannya kepada orang lain Maka ia diundang ke dunia goib Dan dimuliakan Kelompok manusia ini Memiliki pengetahuan tentang Allah SWT Dan tanda-tandanya Hatinya laksana gudang pengetahuan Yang langka tentangnya Allah memberinya rahasia Yang Allah sembunyikan dari makhluknya yang lain Allah telah memilih mereka Dan mendekatkan mereka kepadanya Dia senantiasa membimbing mereka Meluaskan dada mereka Agar bisa menerima berbagai rahasia Dan pengetahuan Menjadikan mereka pekerja di jalannya Penyeru hambanya Menuju jalan kebijaksanaan Yang mengingatkan mereka Akibat buruk dari kekejian Mereka adalah Hujatullah di tengah manusia Pemandu dan perantara Sitiq dan saksi kebenaran Wakil nabi dan utusan Allah Yang selalu diliputi rahmatnya Kelompok ini meraih puncak pencapaian manusia Tidak ada makam di atas mereka Kecuali para nabi Maka sudah semestinya Kau berhati-hati Agar tidak menjauhi Dan memusuhi orang seperti mereka Jangan menentang atau melecehkan ucapannya Keselamatanmu terletak pada kebersamaan Dan perhatianmu kepada mereka Sebaliknya Kebinasaan dan kesesatan Terletak pada penentangan Dan pengabayanmu kepadanya Kecuali orang yang dikaruniai daya Dan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang ku sampaikan kepadamu tentang empat jenis manusia Sekarang perhatikan dirimu sendiri Jika kau memiliki pikiran Selamatkan dirimu dengan cahayanya Jika kau benar-benar mencintai Dan ingin menyelamatkannya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membimbing kita semua Kepada jalan keridoannya Dan apa yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dunia ini Dan di akhirat kelah Amin Amin Ya Rabbul Alamin Terima kasih kami ucapkan kepada sahabat sekalian Semoga bermanfaat Dan berkah untuk kita semua Syukuran kathir Jazakumullah khair Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih